Amnesty International mengkategorikan Israel sebagai negara apartheid. Israel dianggap telah memperlakukan warga Palestina dimanapun sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan merampas hak-hak mereka secara sistematis. Contohnya, Israel merebut tanah dan hunian, membunuh, membatasi gerak, serta lakukan penolakan keluarga negaraan terhadap warga Palestina. Israel bukan negara pertama yang mempraktikkan apartheid. Apartheid pertama kali diberlakukan secara formal di Afrika Selatan pada 1948. Sistem ini memastikan dominasi, opresi, dan diskriminasi ras kulit putih terhadap ras lain lewat berbagai aturan hukum, kebijakan, dan praktik lainnya. Di Afrika Selatan, sistem apartheid dihapus pada pertengahan 1990-an. Namun, sistem yang menindas kelompok lain karena rasnya belum benar-benar hilang. Salah satunya kini terjadi terhadap rakyat Palestina. Komunitas Internasional sebenarnya telah lahirkan beberapa dokumen untuk melarang apartheid. Ada Konvensi Internasional untuk Eliminasi Semua Bentuk Diskriminasi Rasial pada 1965. Konvensi Internasional untuk Penekanan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid pada 1973. Serta Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional pada 1998. Kini, mampukah dunia internasional mengakhiri apartheid yang dilakukan di Israel? Kini, mampukah dunia internasional menerima kasih telah 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 menerima kasih tel